Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Bermawan Hari ini kami akan menyalurkan Nasi Makan Berkah Dan juga Susu Pedia Yang kita akan salurkan ke daerah Bogor Kenapa kita mengambil daerah Bogor Karena sesuai dengan program Sahabat Yatim Indonesia Tebar Gigi ke Pelosok Negeri Dan pada kesempatan hari ini Kami membawa 200 nasi box Dan juga Susu Pedia 250 botol Oke Simak selanjutnya Tayangan kami Di video yang akan datang Alhamdulillah Sahabat Saat ini kita telah tiba Tepatnya di daerah Bogor Kampung Kutilang Kenapa alasan kami Untuk menyalurkan disini Tentunya Dengan pertimbangan Disini adalah masyarakat Yang memang lebih membutuhkan Oke sahabat Mari lanjut Kita berbagi Makan Berkah Dan Susu Pedia Kenapa pulangか Pisan yang bagus ya, memberi makanan, minuman, susu pada setiap orang gitu ya, ini termasuk, bagus banget gitu kegiatannya gitu. Alhamdulillah, Alhamdulillah Kak Tampi, Kak Tampi Pisan. Tentunya Kak Tampi itu diterima dengan senang hati ya, sahabat, dermawan. Mungkin ada sepatah dua patah Bapak yang mungkin mau di ucapkan, ungkapan terima kasih kepada para sahabat dermawan. Nah, itulah kami atas nama warga ASM4 mengucapkan banyak penyakit dan berkasih. Terima kasih kepada sahabat yatim, juga para donatur yang telah membagikan riski yaitu berupa makanan dan minuman, yaitu susu ya, kepada warga ya, atau masyarakat di sini. Ini kegiatan yang sangat positif, juga sangat membantu ya, bagi warga di sini. Perkenalkan, nama saya Kang Asep. Saya di sini bertugas di divisi pemberdayaan yang berkaitan dengan penyaluran Gizi, yang merupakan program dari sahabat yatim Indonesia kebar Gizi ke pelosok negeri. Kurang lebih dua tahun ya, saya bertugas untuk menyalurkan makan berkah dan susu pedi ini. Lokasi yang pernah saya lakukan, terutama yang menjadi kegiatan reguler itu adalah Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang. Dan juga ada kegiatan-kegiatan ke tempat-tempat bencana, seperti kemarin kita terjadi bencana di Semeru, itu yang kita lakukan di sana berbagi makan berkah. Alhamdulillah, aktivitas kita di hari ini telah terlaksana dengan lancar, dan tidak ada kendala apapun, mulai dari perjalanan sampai kita ke tempat penyaluran. Saatnya, Kang Asep pulang! Terima kasih telah menonton!